Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan logo yang simpel pertama kita harus mengumpulkan beberapa materi atau file yang akan kita gunakan khususnya ketika ingin mempermudah dalam pembuatan logo pertama kita akan memilih sebuah lingkaran dengan sebuah buku agar mempermudah pembuatannya karena disini kita akan membuat logo educationware menurut versi saya baiklah disini saya akan menandai dulu lingkarannya karena disini filenya bukan png melainkan jpeg kemudian setelah ditandai kita pindahkan ke folder yang akan kita tempatkan setelah itu sesuaikan usahakan tempatnya di tengah agar mudah untuk atau lebih memperindah atau menyesuaikannya yang kedua saya akan memilih sebuah gambar sayap disini filenya png jadi mudah untuk memindahkannya tanpa harus memotong atau memindai-mindainya kita pindahkan dan masukkan ke logo yang akan kita buat disini saya memilih sayap karena sayap adalah sesuatu seperti educationware atau ilmu yang akan membawa kita terbang atau pindah kemanapun atau menggapai apapun yang kita inginkan itulah lambang sayap yang saya maksudkan dan saya masukkan ke dalam sini baiklah kita sesuaikan setelah ini di atas buku biasanya sayap digunakan pada manusia tapi bisa saya juga disimpan dalam logo disini saya akan menjelaskan seperti topi utama tadi membuat logo dengan mudah yang ketiga adalah sebuah lingkaran cahaya yang menggambarkan ilmu itu tidak ada putus-putusnya dan cahaya dari penerang dan penerang dari kehidupan baiklah kita pindahkan ke tempat logo awal simpan nah seperti yang tertera pada video kemudian kemudian buat teks disini kita akan membuat teks yang berformat berformat hurufnya 24 dengan tulisan educationware setelah itu pindahkan tulisan educationwarenya ke atas di bawah lingkaran cahaya agar seperti ini yang akan kita buat sekian penjelasan dari video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati